Halo Pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Baroque dari Biangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azharin Nisak dalam program Kominfo Desru. Pemirsa kita ke informasi pertama, Menko Polhukam Hadi Cahyanto menyebutkan sesuai dari pemantauan dan hasil rapat koordinasi hingga saat ini secara umum situasi dan kondisi nasional masih relatif kondusif dan aman terkendali. Terkait dengan rencana penetapan hasil pembungutan suara Pilpres 2024 hingga kini masih sesuai dengan rencana yang akan dilakukan pada tanggal 20 Maret 2024. Menko Polhukam Hadi Cahyanto dalam konferensi persnya usai mengikuti rapat koordinasi pemantauan perkembangan situasi pasca pembungutan suara dan antisipasi penetapan hasil suara Pebilu 2024 menyebutkan. Sesuai dari pemantauan dan hasil rapat koordinasi hingga saat ini secara umum situasi dan kondisi nasional masih relatif kondusif dan aman terkendali. Hingga saat ini tahapan Pebilu 2024 masih dalam tahapan rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan hasil penghitungan suara Pebilu oleh KPU. Terkait dengan rencana penetapan hasil pembungutan suara Pilpres 2024 hingga kini masih sesuai dengan rencana yang akan dilakukan pada tanggal 20 Maret 2024. Sesuai dengan informasi dan dari hasil pembahasan rapat koordinasi secara umum situasi dan kondisi nasional masih relatif kondusif dan aman terkendali. Saat ini tahapan Pebilu 2024 masih berjalan dan kita terus memantau tahapan Pebilu yakni rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan hasil perhitungan suara Pebilu oleh KPU. Mengkopol Huka begajat seluruh masyarakat Indonesia untuk bersama-sama mengamankan proses demokrasi dan menjaga stabilitas politik hukum dan keamanan agar tetap kondusif dan terwujud kehidupan berbangsa dan bernegara yang kokoh. Pemerintah juga terus memantau berkembaga situasi, mengawal dan memastikan setiap tahapan Pebilu berjalan aman, damai dan berkualitas. Presiden Joko Widodo berjauh langsung harga dan stok sejumlah bahan pokok yang ada di Pasar Kawat Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara. Presiden menyatakan harga beras sudah stabil namun cabai harganya masih tinggi. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meninjau Pasar Kawat Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara. Kunjungan tersebut dalam rangka memastikan ketersediaan dan meninjau langsung harga sejumlah bahan pokok. Salah satu fokus utama dari peninjauan tersebut adalah ketersediaan dan harga beras yang menjadi salah satu bahan pokok yang sangat vital bagi masyarakat Indonesia. Menurut Presiden, harga beras di Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara cukup baik dan stabil, yakni dengan harga Rp57.000 untuk kemasan 5 kg beras SPHP dan beras lokal medium dengan harga Rp12.800 per kilogram. Beras yang SPHP dari blok, stoknya ada harganya Rp57.000 untuk 5 kg, kemudian beras lokal medium harga masih di Rp12.800 per kilogram dibandingkan provinsi yang lain masih baik. Sementara itu tidak semua bahan pokok menunjukkan stabilitas harga yang baik. Presiden juga menyebutkan bahwa harga cabai masih mengalami kenaikan. Meskipun demikian, Presiden optimis bahwa jika stabilitas harga dapat dikendalikan, maka hal tersebut akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat, terutama saat bulan Ramadan. Yang naik cabai. Ini saya kira menjelang Ramadan, kalau stabilitas harga bisa kita kendalikan seperti ini akan baik. Kejangan Presiden ke Pasar Kawat Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara tersebut juga menandai komitmen pemerintah dalam memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat di daerah-daerah terpencil, serta menjaga stabilitas harga bahan pokok. Kehadiran Presiden Jokowi juga menjadi momentum bagi masyarakat setempat untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan masalah yang sedang dihadapi. Beralih ke informasi lainnya, Pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi awal musim kemarau di Indonesia dimulai pada bulan April 2024 mendatang. Pacar akan diimbau agar lebih siap dan antisipatif terhadap kemungkinan dampak musim kemarau, terutama di wilayah yang mengalami sifat musim kemarau bawah normal atau lebih kering dibanding biasanya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi awal musim kemarau di Indonesia dimulai pada April 2024 dari wilayah NTT, NTB, Bali, lalu diikuti dengan wilayah Jawa. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati dalam konfresi pers yang menyampaikan bahwa awal musim kemarau itu terjadi seiring dengan aktifnya monsoon Australia yang terjadi di bulan keempat dan baru mendominasi hampir seluruh wilayah Indonesia pada bulan Mei hingga Agustus 2024. BMKG memprediksi awal musim kemarau terjadi seiring aktifnya monsoon Australia pada bulan April 2024 yang akan dimulai dari wilayah Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Bali, lalu wilayah Jawa, kemudian mendominasi hampir di seluruh wilayah Indonesia pada periode Mei hingga Agustus 2024. Dari total 699 zona musim atau zoom yang ada di Indonesia sebanyak 90 zoom atau 13 sen diprediksi akan memasuki musim kemarau pada bulan April 2024. Untuk itu, BMKG turut mengimbau agar para pemangku kepentingan dan masyarakat agar lebih siap dan antisipatif terhadap kemungkinan dampak musim kemarau terutama di wilayah yang mengalami sifat musim kemarau bawah normal atau lebih kering dibanding biasanya. Wilayah seperti ini diprediksi mengalami peningkatan risiko bencana kekeringan meteorologis, kebekaran hutan dan lahan, dan kekurangan sumber air. Tindakan antisipatif juga diperlukan di wilayah yang diprediksi mengalami musim kemarau atau normal atau lebih basah dari biasanya. BMKG meminta agar pemda lebih optimal dalam menyimpan air pada akhir musim hujan ini. Wikorita turut menjelaskan bahwa fenomena El Nino yang terjadi di Indonesia diprediksi akan segera menuju netral pada bulan Mei, Juni, Juli 2024. Kemudian diikuti setelah triwulan ketiga yakni Juli, Agustus, September 2024 berpotensi beralih menjadi lanina lemah. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno memastikan Indonesia siap menggelar konser maupun event berskala internasional. Ia juga menegaskan pihaknya akan menggunakan strategi jemput bola untuk menawarkan event-event berkualitas yang akan digelar di Indonesia. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno memastikan Indonesia siap menggelar konser maupun event berskala internasional dengan venue yang dibiliki, seperti Glora Bung Karno dan Jakarta International Stadium. Hal tersebut sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo yang meminta Menparekraf untuk menyiapkan perhelatan konser berskala internasional selama 6 bulan hingga 5 tahun ke depan. Saat ini Menparekraf tengah berupaya melakukan proses penawaran atau bidding yang bisa dilakukan sebelum Oktober 2024, sehingga perhelatan konser maupun event kelas dunia bisa digelar sekalipun pemerintahan telah berganti. Presiden Joko Widodo pun mengusulkan agar dibentuk konsorsium untuk menghasilkan kesepakatan penyediaan fasilitas yang mumpuni untuk perhelatan konser maupun event kelas dunia dengan melibatkan negara-negara besar seperti India, Cina, hingga Uni Emirat Arab. Pemerintah juga sudah menyiapkan dana sebesar 2 triliun rupiah melalui Indonesia Tourism Fund sebagai penyedia dana pendamping dan insentif bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif di tanah air. Strateginya untuk jemput bola dan Pak Presiden juga menitipkan kita membentuk semacam konsorsium yang melibatkan negara-negara lain. Ide awalnya itu negara-negara besar seperti Indonesia, India, Cina, mungkin juga melibatkan satu negara di Timur Tengah, Uni Emirat Arab misalnya, kita membentuk sebuah kesepakatan konsorsium untuk mengundang dan menyediakan fasilitas yang mumpuni untuk konser-konser maupun kegiatan event-event besar dunia lainnya. Pemirsa Bank Indonesia secara resmi meluncurkan program Serambi, Sebarak Rupiah dan Berkah Idul Fitri 2024 dengan menyediakan uang tunai hingga Rp167,6 triliun. Kegiatan ini digelar untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mendukarkan uang baru dengan menyediakan 4.713 titik penukaran uang di seluruh Indonesia. Bank Indonesia bekerjasama dengan Bank-Bank Nasional menyediakan 4.713 titik penukaran uang untuk kebutuhan Ramadan dan Lebaran 2024 yang tersebar luas di seluruh Indonesia. Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia Marlison Hakim mengatakan penukaran uang yang masuk dalam program Semarak Rupiah Ramadhan dan Berkah Idul Fitri 2024 akan disetenggarakan pertanggal 15 Maret hingga 5 April 2024 atau sebelum berlangsungnya libur panjang Idul Fitri 1.445 Hijriah. Dalam hal ini, Bank Indonesia akan menyediakan layanan melalui 449 titik penukaran uang, sementara itu perbankan nasional akan menyediakan 4.264 titik penukaran di kantor pusat maupun kantor cabang di seluruh Indonesia. Kegiatan Serambi ini adalah dua hal. Pertama adalah pemenuhan kebutuhan uang kepada perbankan. Dan kami sudah melakukan komitmen dengan perbankan bahwa untuk kebutuhan perbankan insya Allah akan kami penuhi sesuai dengan kebutuhan perbankan sampai level daerah dan nanti perbankan pun akan melakukan layanan penukaran kepada masyarakat. Secara keseluruhan, pada libur lebaran tahun ini, Bank Indonesia menyiapkan uang tunai sebanyak Rp197,6 triliun dengan uang pecahan dalam nominal besar sebanyak Rp172,8 triliun dan uang pecahan dalam nominal kecil sebesar Rp24,6 triliun. Marlison menuturkan nilai tersebut lebih besar dari tahun lalu sebesar Rp188,8 triliun mengingat tren dan asumsi proyeksi kebutuhan uang pada tahun ini mengalami peningkatan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2024.